Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita muliakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jika bukan ke atas bantuan Allah subhanahu wa ta'ala Jika bukan atas karena Kedroh dan irodahnya Allah subhanahu wa ta'ala Niskaya kita semua yang ada di dalam Masjid yang mulia ini Tidak akan bisa hadir bersama di dalam perkumpulan ini Ketahuilah Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sangat agung Perkumpulan ini Adalah perkumpulan yang disaksikan Alam oleh para mainkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan perkumpulan ini Menjadi saksi bahwasannya Kita semua umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan kecintaan kita Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tidak akan pernah luntur Dan tidak akan pernah sirna Di dalam luku hati kita yang paling dalam Sampai kita menemui ajal kita Sampai kita menghadap ke halal Allah Subhanahu wa ta'ala Jalajalahu wa ta'ala Dan sampai kita mendapatkan hasilnya Nanti di Omil Qiyamah Kita dapat memandang dan melihat Kepada wajah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Di dalam salah satu hadith Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mereka akan celaka Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sang pemilik syurga Yang memiliki syurga Yang syurga serta neraka Alam dan isi-isinya Diciptakan dari sumber Dari nur dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ma'asura muslimin Rahimahullah Hadirin yang dimulia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Alangkah mulianya listan kita Alangkah mulianya samubari kita Alangkah mulianya hati kita Di malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah memberikan izin Untuk lisan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Allah memberikan izin Untuk kaki kita dapat melangkah Berbumpul di dalam masjid yang mulia ini Bersalawat Berdengar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ma'asura muslimin rahimahullah Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap salawat Satu kali kita baca Maka itu bertanda Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Akan melihat kepada bajak kita Satu kali salawat yang kita baca Akan memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Agar melihat kepada wajah kita semua Bagaimana dengan salawat yang baru saja kita baca Di dalam masjid yang mulia ini Di dalam perkumpulan yang agung ini Kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Beribu ribu kali Ini secaya pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Akan melihat wajah-wajah kita semuanya Mudah-mudahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bukan hanya melihat wajah kita di dunia saja Akan tetapi warna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Akan mengenal wajah-wajah kita Biomil kiamah nanti Sehingga beliau mendapat menarik kita Memanggil sama kita satu persatu Untuk masuk ke dalam surdanya Tanpa ada hisap Amin Allahumma amin Amin Allahumma amin Amin Allahumma amin Ma'asura muslimin rahimah kubukullah Hadirin dan dimuliakan oleh Allah sallallahu alaihi wa sallam Kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Adalah membatul iman Sumber daripada keimanan seseorang Amin kepada Allah sallallahu alaihi wa sallam Maka itu yang namanya iman Yang namanya al-mahabba Tidak bisa dipisahkan satu antara lainnya Yang namanya keimanan seseorang Yang namanya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Adalah salah satunya Salah satu di antara duanya Saling menguarkan akan Seseorang itu Di sisi Allah sallallahu alaihi wa sallam Teruntukannya Maksudara muslimin rahimah kubukuh Maka apabila ada seseorang yang beriman Tetapi dia beriman saja Tanpa mencintai kepada kekasih Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Maka iman yang tidak akan pernah diterima oleh Allah sallallahu alaihi wa sallam Keimanan dan kemakan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sumber dan betal bagi seseorang pemerintah Muhammad buat nantiklah ia bertemu dengan Nabi Muhammad bagaimana menceritakan di dalam ceritanya dalam sejarah Nabi Besar kita Muhammad dahulu di kota Madinah tak kala selesai peperanan seorang sekelompok sahabat mendapatkan mendapat menangkap seorang yang bernama Sumamah bin Util Sumamah bin Util seorang pimpinan dari Bani Hanif tak kala itu dia ditangkap oleh sahabat Nabi Muhammad setelah ditangkap dihadapan Nabi Muhammad setelah didudukan dihadapan Nabi Muhammad sahabat semuanya yang sudah langkap yang sudah langkap Sayyidina Sumamah bin Util ini kemudian beritahukan kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah ini orangnya yang bernama Sumamah bin Util dia, dia Rasulullah adalah orang yang paling banyak membunuh sahabat dia Rasul lihat bagaimana reaksinya Nabi Muhammad SAW bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang yang paling banyak membunuh para sahabat-sahabatnya setiap peperanan ia adalah orang yang paling banyak membunuh para sahabat-sahabat dari Muhammad SAW bukan hanya 10 bukan hanya 20 bukan hanya 100 tapi lebih banyak daripada itu ia dapat membunuh sahabat Nabi Muhammad SAW tak tanda dihadapkan dihadapan Nabi Muhammad SAW dan Nabi kita Muhammad SAW diberikan kabar seperti itu beliau dengan senyumnya yang indah dengan pandangan wajahnya yang begitu menawan dan membesona memandang kepada Sumamah bin Util beliau mengatakan dia Sumamah Aslim wahai Sumamah masuk Islam indahkan Nabi Muhammad SAW bukan ingin membalas akan kelakuan yang dilakukan oleh Syekhina Sumamah bin Util tetapi Nabi Muhammad SAW mengajar dia untuk masuk ke dalam ajaran Islam tiga kali berkutut Nabi Muhammad SAW mengajar dia untuk masuk ke dalam ajaran Islam tetapi dia menolak untuk masuk ke dalam ajaran Islam Nabi Muhammad SAW memutuskan kepada para sahabat-sahabatnya kalau sudah dia kali dia tidak mau untuk mengikuti ajakannya kepadanya dan kata Nabi Muhammad SAW itap penjarakan dia dimana Nabi Muhammad SAW mengitap dengan penjarakan Sumamah bin Util yang waktu itu belum mengulang ajaran Islam di tempat yang paling mulia di kota Madinah Al-Munawara yaitu masjid terlibat oleh Nabi Muhammad SAW di dalam dial muskid di kota Madinah Sumamah bin Util diikat dipenjarakan oleh Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW berpesan kepada semua sahabat yang hadir agar memberikan makanan setiap kali waktu makan kepada Sumamah bin Util Bahkan lebih daripada itu Nabi Muhammad SAW berpesan jika diantara kalian tidak memiliki makanan hanya seberapa cukup yang kalian makan saja maka berikanlah yang cukup kalian makan saja untuk Sumamah bin Util dan kalian cukup menahan sabar akan apa yang kalian berita lihat ajaran Nabi Muhammad SAW mengulihakan seorang penjahat seorang yang banyak membunuh kepada sahabat Nabi Muhammad SAW kemudian di saat itu Sayyidina Sumamah bin Util setiap harinya beliau mendengar dan mengikuti majlisnya Nabi Muhammad SAW ceramah demi ceramah tausiah demi tausiah nasihat demi nasihat yang tidak didengar dari Nabi Muhammad SAW mengudah hatinya Sumamah bin Util di hari pertama setelah ia dipasung diikat di dalam masjid selesai daripada salat buhur Nabi Muhammad SAW melintasi Sumamah bin Util itu dia Nabi Muhammad SAW menggunakan senyum memberikan senyum kepada Sumamah seraya menyapa Sumamah memanggil namanya Sumamah aslim masuk ke seluruh ayah Sumamah tapi Sumamah tetap kepada pendiriannya dia mengatakan wair taktul taktul ala jadam apabila engkau ingin karena engkau ingin membunuhku maka bunuhlah aku karena aku ini paling banyak membunuh sahabatmu ayah muhamah tapi apabila engkau ingin membebaskanku maka sesungguhnya engkau adalah seorang hamba yang sangat mulia dan sangat terbunyi yang belum pernah aku temui di alas dunia kau bunuh-bunuh aku aku ini paling pantas kalau kau ingin bunuh tapi Nabi Muhammad tidak melakukannya beliau benar-benar asli di hari pertama di setiap hari surat Nabi Muhammad SAW memandangkan membaca ayat-ayat yang begitu indah bisa buat jelisan suara Nabi Muhammad SAW bagaimana merdu bagaimana indahnya suara dari Nabi Muhammad SAW kita semua ingin mendengar dan kita ingin berdiri belakangnya Nabi Muhammad SAW tak kalau beliau melaksanakan sholat bersama dengan sekatarnya tapi insya Allah suatu saat nanti kita akan merasakan dan akan mendengar bagaimana berdunya suara Nabi Muhammad SAW karena ajaran Nabi Muhammad ceramahnya Nabi Muhammad pengajiannya Nabi Muhammad SAW melalui bagaimana syara dan semua makhiyat adalah orang Arab dia mendengar nasihat Nabi Muhammad SAW dia melihat pemandangan yang begitu indah setiap kali para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW memasuki masjid tidak ada diantara mereka yang berbicara satu sama lain maka itu Nabi Muhammad SAW memberitahu dan mengingatkan kepada semua makhluk manusia yang masuk ke dalam rumah Allah agar jangan membicarakan sesuatu pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan masjid yang tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam beliau menyatakan di dalam salah satu hadisnya berbicaraan di dalam masjid dengan pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan masjid dan ajaran Islam serta syariah di bawah Nabi Muhammad SAW maka akan memakan amal kebaikan seseorang selama hidupnya di atas dunia sebagaimana api memakan kayu bakar masjid yang tidak ada duduk di sebelah kiri dan kanannya tetapi karena tempatnya di dalam masjid tapi mereka tidak pernah menyapa satu di antara teman yang lain yang berada di sebelah kiri ataupun di belakang atau di depannya keadaan khusus seperti ini tanda tanda membuat hati semangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW di hari kedua Nabi Muhammad menyatakan semangat semangat beliau mengatakan semangat semangat masuk Islam tetap semangat pada pendirian yang pertama apabila engkau ini membunuhku maka aku adalah orang yang paling patas untuk kau bunuh di harian ketiga di harian terakhir Nabi Muhammad SAW ketika selesai sholat beliau menyalarui dari Badan Sumama setelah itu setelah beliau menyalar Sumama beliau mengajak ke Badan Sumama untuk masuk ke dalam ajaran Islam tapi Sayyidina Sumama Roryaullah tetap pada pendirian yang pertama dia tidak mau masuk ke dalam ajaran Islam setelah selesai 3 hari Nabi Muhammad SAW memberitahkan kepada para sahabat-sahabat baik sahabat-sahabat aku lepas ikatan tangannya Sumama dan bebaskan dia susah-susah sahabat diangkatnya Sumama susah payah diangkat Sumama Roryaullah tapi setelah 3 hari sudah dikasih makan di servis luar biasa dilepas begitu saja Nabi Muhammad SAW bilang lepaskan ikatannya biarkan dia bebas tapi karena semua sahabat Nabi Muhammad SAW mereka itu istislam kepada Nabi Muhammad SAW menyerahkan semua keputusan oleh Nabi Muhammad SAW dan mereka para sahabat bukan mereka sahabat-sahabat yang suka mengkritik akan keputusan pemimpinnya walaupun mereka mengetahui yang menangkat Sumama tapi dari masjid dari masjid selesai sahabat-sahabat yang melihat melihat keadaan Sumama balik lagi ke dalam masjid mereka berpikiran Sumama bakal balas dendam sama Nabi Muhammad sudah dilepas balik lagi ke dalam masjid pengen nyari Nabi Muhammad SAW pikiran sahabat sudah mau balas dendam tak kalah ditunjukkan keberadaan Nabi Muhammad SAW dan Sumama menghampiri Nabi Muhammad SAW di saat itu ia mencium kedua belah kaki Nabi Muhammad SAW kemudian ia menarik tangan Nabi Muhammad SAW seraya menciumnya dan mengucapkan dua kalimat syahadat dihadapan Nabi Muhammad SAW tidak dikukiri sama Nabi Muhammad dan tidak dikukiri sekalipun oleh Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam ajaran Islam atas dasar pengauan dirinya sendiri dan tidak ada yang seorang dari pada sahabat Nabi Muhammad yang memaksa serta ngacamnya untuk masuk ke dalam ajaran Islam setelah itu tidak beberapa lama kemudian tidak berlalu beberapa menit Sayyidina Tumama mengeluarkan statementnya mengeluarkan perjanjiannya dengan Nabi Muhammad SAW mengungkapkan melasakari cintahannya kepada Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan Ya Rasulullah dulu wajah yang paling ku cacimaki dan yang paling ku hina serta wajah yang paling ku kusuhi adalah wajahnya tetapi saat ini Ya Rasulullah tidak ada wajah manusiapun yang lebih aku lihat menawang hatiku lebih daripada wajahmu Ya Rasulullah dulu aku benci kepadamu Ya Rasulullah tapi sekarang ini wajahmu membuat aku jatuh cinta kepada dirimu Ya Rasulullah benar apa yang disimpati oleh Sayyidina Ashar bin Salafid R.A. tak kalah membacakan bersidaknya dihadapan Nabi Muhammad tak kalah menyanjung Nabi kita Muhammad SAW tak kalah membacakan syair-syairnya dihadapan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan yang lebih indah daripada wajahmu Ya Rasulullah belum pernah kedua belak mata melihat dan memandang Ya Rasulullah wa'at malam minta terimiti satu yang lebih sempurna dilahirkan oleh seorang perempuan yang mulia tidak ada yang lebih mulia seperti dirimu terbebas daripada segara kain dan kekurangan kekurangan dan menanggap kegulitan akan seolah-olah kau diciptakan oleh Allah sebagaimana sersis dengan pesanan dirimu Allah tidak ada seorang di atas dunia ini yang pernah hidup di dalam dunia yang memiliki wajah lebih indah daripada Dari kita yang mendapatkan gelar dari orang-orang yang setiap melihat wajahnya akan mengatakan antasamsun antabadrun antamuhun setelah itu yang terakhir ia mengatakan dihadapan Nabi Muhammad Ya Rasulullah tidak ada tanah yang lebih mulia yang harus kemuliakan lebih daripada tanah air yang terakhir bukan hanya cinta kepada orang-orang lebih dari mana itu cinta sampai kepada tanah air ini cinta yang sangat luar biasa maka itu seseorang yang mencintai Nabi Muhammad dan memuji Nabi Muhammad SAW maka ia akan mendapatkan geloah dari Nabi Muhammad SAW Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi kita Muhammad SAW setelah keperangan kandat selesai beliau menemui Nabi kita Muhammad SAW karena itu Nabi Muhammad SAW berada di dalam kemahnya setelah bertemu dengan Nabi Muhammad beliau meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Ya Ibn Ahi Wahai anak daripada saudaraku Abdillah berikan izin kepadaku untuk memuji akan dirimu pujian yang tulus yang keluar dari dasar untuk hati yang paling dalam dari seorang yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau mengucap dan bersidarnya sebelum beliau memuji Nabi Muhammad SAW sebelum beliau membaca syair daripada apa yang ingin dipuji dengan tentang Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad mendoakan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib amannya apa doa Nabi Muhammad SAW semoga Allah SWT menjaga mulutmu wahai Mambi semoga Allah SWT menjaga mulutmu wahai Mambu jadi kelayan dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib sampai akhir hayannya beliau giginya tidak ada satupun yang rusak berkat doa Nabi Muhammad SAW lisanya memuji kepada Nabi Muhammad SAW apa pujian yang dilontarkan oleh beliau beliau mengatakan maka mengatakan Nabi Muhammad SAW maka terang beneran dunia ini sampai yang paling jauh pun terang beneran karena kelahiran dirimu dan dengan terang beneran tersebut kami para sahabat-sahabatmu berjalan di bawah tarikahmu tarikahnya Nabi Muhammad s.a.w. jalan ditempuh oleh Nabi Muhammad s.a.w. mahasilat muslimin rahimahullah hadirin dari mulihan oleh Allah s.w.t maka itu kita Alhamdulillah di saat malam karya mulia ini di malam keakhiran Nabi Muhammad s.a.w. persis pada tanggal 12 ayat awal ini berkumpul di dalam masjid di dalam tempat yang mulia insyaallah perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad s.a.w. insyaallah perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang dihadiri arwahnya para awliya arwahnya para salihin arwah daripada guru-guru kita arwah daripada ulama-ulama kita yang ada di daerah kita insyaallah mereka hadir bersama dengan kita mahasilat muslimin rahimahullah hadirin kemudian oleh Allah s.w.t tadi guru kita yang mulia beliau menyampaikan terima kasih kepada kita semuanya yang telah memberikan sedikit daripada hatanya untuk terlaksananya seperti ini Allah demi Allah semua apa yang kita berikan untuk malam hari ini tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad Muhammad kepada kita semuanya jangan dikira apa yang kita berikan untuk acara seperti ini sudah cukup sampai disitu saja tidak demi Allah semua apa yang kita berikan semuanya akan mendapatkan hasilnya nanti tidak dihadapkan Nabi Muhammad s.w.t orang yang berani berkorban untuk Nabi Muhammad s.w.t dia akan mendapat hadiah dari Nabi Muhammad sendiri maka itu jangan minta hadiah dari saya ataupun dari guru kita mulia mintalah hadiah yang udari dari Muhammad s.w.t beliau pasti tidak akan melupakan kita harta yang kita berikan uang yang kita berikan untuk terlaksananya acara ini lebih lebih besar apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita beliau sangat memikirkan kita beliau sangat memikirkan kita sampai di akhir hayatnya pun beliau masih mengingat kita siapa di antara kita yang hidup sekarang ini masih mengingatkan nasib kita di akhir daripada hidupnya siapa? orang tua kita tidak memikirkan kita guru kita tidak memikirkan kita terkasih kita tidak memikirkan kita tapi Nabi Muhammad s.w.t di akhir hayatnya dalam kehadap sakara masih ingatkan pada kita masih mengingatkan kita masih menyebut nama kita semua umati 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 umatku 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 kata dari mana selesai beliau tidak terhidup jika seandainya ada di antara umatnya ada yang masuk dalam paki berangkat contoh s.w.t beliau tidak akan terhidup jika ada salah satu dari kalangan umatnya yang masih hampir masuk ke dalam rakyat Allah s.w.t kerinduan Nabi Muhammad s.w.t terletak di dalam masuknya umatnya semua ke dalam syurga Allah s.w.t mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam syurga bersama dengan Nabi Muhammad s.w.t masalah muslimin rahimahullah hadirin dimuliakan oleh Allah s.w.t kecintaan kepada Nabi Muhammad s.w.t akta harus menjutkan dengan mengikuti suri taulah dan kita yang terbaik hanya satu orang yang bernama Sayyid Muhammad s.w.t maka itu tidak cukup kita hanya merayakan tidak cukup hanya kita duduk di dalam majlis ini tidak cukup hanya kita membaca salam kepada Nabi Muhammad s.w.t tapi lebih daripada itu kita harus mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.w.t Muhammad s.w.t setecil apapun yang dapat kita hidupkan dari sunnahnya Nabi Muhammad s.w.t itu lebih baik daripada dunia serta isi-isinya pikirkan baik-baik ya ikhwan satu sunnah Nabi Muhammad s.w.t lebih mulia daripada dunia dan isinya yang tidak akan kita bisa capai semua-manya maka itu dari sekarang dari majlis yang mulia ini dari mulai 2.1 sekarang ini kita memulai mengiatkan di dalam hati kita untuk betul-betul menghidupkan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad s.w.t agar kampung kita agar haram agar daerah kita agar kota Banjarmasin kota kita yang kita cintai menjadi kota Sayyidina Muhammad menjadi kota yang penduduknya semuanya mencintai kemana Nabi Muhammad s.w.t para pemuda para pemudanya bangkit untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad s.w.t berkorban untuk Nabi Muhammad s.w.t dan berarti membela Nabi Muhammad s.w.t mudah-mudahan Nabi Muhammad s.w.t di malam hari yang mulia ini melihat kepada wajah kita semua melihat kepada wajah kita semua melihat kepada wajah kita semua Nabi Muhammad s.w.t juga memandang kepada wajah kita semua dan mudah-mudahan Nabi Muhammad s.w.t tidak ada seorang satu orang mungkin yang keluar dari majlis yang mulia ini terkecuali dosa yang sudah dihapuskan tubuhnya sudah dicuci oleh Nabi Muhammad s.w.t dengan pengampunan dengan kebebasan daripada api neraka dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita malam hari yang mulia ini kita nanti kelab diunil kiamat dapat masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad s.w.t sebagaimana doa yang kita baca di akhir daripada maulid-maulid yang dikatakan oleh guru-mulia kita lima muslim yang tadi musahahnya kitabnya sudah kita bagikan kepada semua jamaah serta lembaran musidahnya yang sudah kita bagikan kepada para jamaah di dalam maulidnya beliau mengatakan Ya Rabbi wajwa'na wahgaballana pidari kalpirdaus ya ricwana Ya Allah kumpulkan kami berserta orang-orang yang kami cintai di dalam syurga firdaus tentunya bersama dengan Nabi Muhammad s.w.t itulah harapan kami Ya Allah itulah permintaan kami Ya Allah lain daripada itu Ya Allah tidak ada permintaan kami lain daripada itu Ya Allah tidak ada harapan kami harapan kami Ya Allah di dalam perkumpulan yang muria ini Ya Allah masuk ke dalam syurga berdaus berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan ridho serta dapat memandang kepada wajahmu Ya Allah itulah harapan kita semuanya mudah-mudahan harapan kita dikabungan oleh Allah mudah-mudahan harapan kita diberikan oleh Allah mudah-mudahan harapan kita diwujudkan oleh Allah berkat Nabi kita Muhammad berkat Nabi kita Muhammad berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Allahumma ina salu kharidha kawal jannah wa na'ubunika min sahatika wandar Allahumma ina ka'ubun karimun tuhipkul alfawa wa'an nabi rahmatika ya arhamal rahimin ya arhamal akramin wa ya adhwadal adhwadin wa ya rahiman wa sakin ya arhamal rahimin ya arhamal rahimin ya arhamal rahimin parrijalan muslimin parrijalan muslimin parrijalan muslimin berikanlah pengenangan ya Allah kepada umat islam di seluruh dunia ya Allah di seluruh dunia ya Allah bebaskanlah umat islam daripada kekejaman orang-orang yahud bebaskanlah orang-orang islam daripada kekejaman orang-orang kamir ya Allah ya Allah ya Tuhan kami di dalam padirsyat mulia ini di dalam rumahmu yang mulia ini kami memohon kepadamu ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia Yang sudah ada di dalam umur mereka Masih-masih Ampuni mereka Ampuni mereka Ampuni mereka Limbahkan kepada mereka Rahmatmu Ampun Kumpulkan mereka bersama Dengan Nabi kami Nabi Muhammad Langkah mereka bersama Dengan Nabi kami Nabi Muhammad Angkat raja mereka Yang Ya Allah, angkat kerajaan mereka Ya Allah, guru-guru kami Yang telah meninggal dunia, Ya Allah Angkat kerajaan mereka, Ya Allah Kerajaan yang paling tinggi di sisimu, Ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Di dalam hadris yang mulia ini juga, Ya Allah Kami memohon kepadamu, Ya Allah Ampunilah segala Segala kesalahan kami Ampunilah segala kesalahan kami Ampunilah segala kesalahan kami Khususnya kesalahan yang kami Tidak sengaja, ataupun yang kami sengaja Dosa kami banyak Dosa kami banyak, Ya Allah Dosa kami banyak, Ya Allah Tidak ada soalan penyendara menampuni dosa kami Terkecuali hanya engkau, Ya Allah Terkecuali hanya engkau, Ya Allah Terkecuali hanya engkau, Ya Allah Biwasilah Nabi Muhammad, s.w.t Dimalwasilah Nabi Muhammad, s.w.t Nabi kami yang mulia Ampunilah kesalahan kami Bebaskan kami dari mana marah bahaya Bebaskan kami dari marah musibah Bebaskan kampung kami, kota Banjarnazim Daripada hal-hal yang kami inginkan Ya Allah, Ya Tuhan kami Saudara-saudara kami, Ya Allah Ikhwan kami, Ya Allah Kamuslimin, kamuslimat, Ya Allah Yang malam hari ini lagi tersesat dari jalan-jalan ke Munafika Yang tersesat ke jalan kekuasiatan, Ya Allah Beri taufik dan hidayahmu kepada mereka, Ya Allah Beri taufik dan hidayahmu kepada mereka, Ya Allah Tarik mereka, Ya Allah Selamatkan mereka, Ya Allah Dari jurang api neraka, Ya Allah Kumpulkan mereka bersama dengan kami Di dalam majlis yang mulia ini, Ya Allah Kumpulkan mereka bersama dengan kami, Ya Allah Di dalam majlis yang mulia ini Hadirkan mereka, Ya Allah Bersama dengan kami di dalam majlis yang mulia ini Agar mereka dapat mengenal siapa Nabi mereka Agar mereka dapat mengenal siapa saya akan kasih mereka sebenarnya yang paling pantas untuk mereka cintai ya Allah Allah rahimim ya Allah rahmih wa ya Allah rahmih wa ya Allah rahmih wa ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa alhamdulillah wa alhamdulillah kurang lebihnya saya meminta maaf khususnya kepada bapak-bapak serta ibu-ibu dan para alih ulama serta para tokoh masyarakat yang umurnya lebih tua daripada saya alhamdulillah wa alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh